Assalamualaikum teman-teman Kali ini aku dapat tugas dari sekolah Mempelajari tentang sejarah kedatangan bangsa barat ke Indonesia Sejarah kedatangan bangsa barat ke Indonesia Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia Dan proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia Daya tarik Indonesia bagi bangsa barat Salah satunya yaitu adalah Rempah-rempah menjadi daya tarik Indonesia bagi bangsa barat Rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa barat Rempah-rempah mempunyai banyak manfaat 1. Mengawetkan makanan 2. Bumbu masakan 3. Obat-obatan 4. Sebagai bahan kosmetik Dan lain-lain Rempah-rempah tidak dapat tumbuh di Eropa Yang memiliki 4 musim Musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur Alasan yang kedua bangsa barat datang ke Indonesia adalah Tua motivasi glut, glory, dan gasper Atau 3G Glut yang berarti emas Kedatangan bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan Yang kedua adalah glory bermakna sebagai mencari kejayaan Dan yang ketiga adalah keinginan bangsa barat datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama nasrani di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan Alasan yang ketiga bangsa barat datang ke Indonesia adalah adanya revolusi industri Revolusi industri adalah perubahan pergantian secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari tenaga manusia atau hewan ke tenaga mesin Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efesien Dan biaya produksinya yang murah dan bisa diproduksi secara besar dan masal dalam masa yang relatif cepat Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa yaitu dalam alat transportasi Adalah penemuan mesin uap yang dapat digunakan perahu dan kapal pada masa tersebut Penemuan perahu dengan mesin uap merupakan salah satu faktor yang mendorong penjajahan bangsa barat Selain penemuan mesin uap, revolusi juga didukung penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan lain-lain Penemuan tersebut memicu bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan termasuk penjelajahan samudera Penjelajahan bangsa portugis dimulai dari kota Lisabon Tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai Afrika Dia bermaksud belayar ke India namun gagal Pada tahun 1511, Portugis mencapai Malaka dibawah pimpinan Alfonso Albuquerque Pada tahun 1512, bangsa Portugis mencapai Malaka dibawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao Persekutuan dagang Inggris diberi nama LS Indian Pompay Di dalamnya bergabung perusahaan para pengusaha Inggris Walaupun Inggris tiba di kepulauan Nusantara pengaruhnya tidak terlalu banyak Hal ini disebabkan Inggris terdesak oleh bangsa Belanda Sehingga Inggris minggir ke India atau Asia Selatan atau Asia Timur Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia dimulai dari pelayaran Kaunelis de Hotman Di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 melalui Selat Sunda Kedatangan de Hotman disusul oleh ekspedisi-ekspedisi lainnya Sehingga di antara pedagang Belanda itu sendiri Untuk menjaga persaingan yang tidak sehat sesama pedagang Belanda Pada tahun 1602 dibentuk Vots Ferenideots Indice Kompay Atau Peserikatan Maskapay India Timur Yang merupakan pergabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda Gubernur pertama Vots Pierre Vot Mendirikan pusat perdagangan di Ambon Maluku namun setelah itu dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta Karena dianggap lebih strategis sebagai lalu lintas pedagang Pangeran Jayakarta sebagai penguasa wilayah Banten Memberikan izin kepada Vots dan Inggris untuk mendirikan kantor dagang Hal ini membuat Belanda tidak disukai Pangeran Jayakarta Gubernur Jendral Vot Jean Pieterzon Memohon ke Raja Banten untuk 1. Memecat Pangeran Jayakarta 2. Mencabut izin kantor dagang Inggris Pada tanggal 31 Mei Keinginan Vots dikabulkan oleh Raja Banten Vots merubah nama Jayakarta menjadi Batavia Pengaruh Vots juga semakin kuat Vots juga mendirikan Banten sebagai tempat pertahanan dan pemerintahan Dan Vots juga mempunyai hak memonopoli perdagangan Itulah tadi sejarah kedatangan bangsa barat ke Indonesia Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe, like, komen Bye-bye Bye-bye Terima kasih sudah menonton video kami